Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ujian praktek kita ini Nomor atom dan nomor masa Isotop, isobar dan isoton Makanya nanti perhatikan Back-back ini filenya akan Ustazah bagikan Nanti insya Allah di grup Jadi bisa Ananda Mengerjakannya, boleh Ini yang anti kerjakan Maksudnya kalau Ananda semua Memiliki komputer Ini di edit, lalu ini Bagikan ke Ustazah, boleh Atau nanti Mana bagian-bagian yang Ustazah suruh Dikerjakan, itu saja ditulis Lalu difoto ke Ustazah, itu juga boleh Jadi terserah Pengumpulan Ujian praktek kita ini Ustazah kasih waktu lebih longgar Namun kalau longgar Jangan ditunda-tunda Biar kalian lebih santai Ustazah buat Ini kita Ujian prakteknya di hari Sabtu Jadi insya Allah Ustazah kasih kalian Keringanan Ustazah menunggu ini Dikumpulkan Sampai hari Senin Ustazah tunggu Sampai hari Senin Tapi hari Senin itu Jam 7 Sebelum ujian Tulis dimulai Ustazah ulangi Ini Dikumpulkan Paling lama Hari Senin Tanggal 21 Kalau tidak salah Hari Hari Senin Jam 7 Itu adalah Terakhir Sudah tutup Kalau ada yang lewat Situ Tidak Ustazah terima lagi Jam 7 Jam 8 Insya Allah Kita sudah mulai Ujian tulis Jadi jam 7 Terakhir Dikumpulkan Yang mana Ustazah Yang mau kita Kerjakan Jadi ini baca Bagus-bagus Nanti Yang ini Enggak Yang ini Enggak Kita mulai Tugasnya itu Tugas prakteknya itu Dari Sini Dari Sini Jangan salah Dari Sini Jadi nanti Dari Tabel ini Nomor atom Hidrogen Protonnya Satu Neutronnya Nol Nomor Masanya Satu Simbolnya Hidrogen Jadi nanti Anda semua Boleh dibantu Dengan SPU Kalau ini Tidak usah Dibantu SPU Karena ada Nomor atomnya Helium Nomor atomnya Dua Protonnya Ada Dua Neutronnya Berapa Nah kan kita sudah belajar Bagaimana cara mencari Proton Elektron Neutron Gitu kan Litium Nomor atomnya Tiga Protonnya Berapakah itu Neutronnya Empat Nomor Masanya Sembilan Ini ngisi Titik-titik Gampang Ini pelajaran Anak SD Lalu jawab ini Bagaimana cara Mendapatkan Nomor Masa Atom Dilihat Dari Tabel Di atas Jawab Bagaimana Hubungan Antara Nomor Atom Dalam Penentuan Nomor Masa Atom Nanti Dijawab Ada Dua pertanyaan Sudah Lalu bagaimana Cara penentuan Neutron Suatu atom Dalam Tabel Tersebut Jadi sebenarnya Kalau anda semua Mendengarkan Penjelasan Usaja Tentang Materi Kita Ini Sudah Ada Di situ Jawabannya Tentukan Yang mana Nomor Atom Dan Nomor Masa Untuk Unsur Di bawah Ini Cuma Tentukan Mana Nomor Atom Mana Nomor Masa Gampang Terus Ini Isotop Isobar Dan Isoton Nanti Anda Baca dulu Yang ini Materinya Baca dulu Sudah Setelah itu Baru jawab ini Perhatikan data Pada tabel Berikut ini Ini ada Isotop Ada Isobar Ada Isoton Berdasarkan Pengelompokan Unsur-unsur Pada tabel Simpulkan Apa yang dimaksud Dengan Isotop Isotor Isobar Dan Isoton Gampang Nanti Tinggal Menyimpulkan Dari Situ Lengkapilah Tabel Yang rumpang Berikut ini Sama Seperti yang Tadi Namun Dia Ini Termasuk Isotop K Nomor Atom 39 Nomor Masa Nomor Atom 19 Nomor Masa 39 Atom K Nomor Atom 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 Berapa Yang Nomor Masanya Adalah 40 Jadi Berapalah Disini Ingat Ini Katanya Antara K Dengan Ini Dan Ini Dia Sama Termasuk Isotop Apa Tadi Pengertian Isotop Apanya Yang Sama Lalu Disini Disini Sudah Terisi Nanti Lalu Disini Apalagi Disini Isi Ingat Isotop Itu Ini Ini Sama Ini Yang Berbeda Jadi Kalau Ini Terjawab Disini Juga Bisa Dijawab Begitu Seterus Ke Bawah Ini Lalu Tunjukkan Pasangan Yang Merupakan Isotop Isobar Dan Isoton Tinggal Menunjukkan Mana Isotop Isotop Itu Nomor Atom Sama Nomor Masa Berbeda Mana Yang Sama Ini A B Yang Termasuk Isobar Ini Dan Ini Tinggal Tentukan Jumlah Proton Neutron Elektron Dari Soal Nomor Tiga Berdasarkan Soal Ini Tentukan Jumlah Elektron Proton Dan Neutron Ya Nah Lalu Tuliskanlah Disini Apa namanya Tuliskanlah Disini Kesimpulan Ananda Berdasarkan Isotop Isobar Dan yang Tadi Oke Selesai Itu saja Ujian praktek Kita Selamat Mengerjakan Jadi insyaallah Bisa ya Insyaallah Gampang Dan Yang jelas Adalah Jangan Ditunda Tunda Insyaallah Nanti Nanti LK Ini LK Nya Akan Usah Berikan Ke Grup Nanti Ketika Ujian Praktek Demikian Untuk Kisih-kisih Ujian Kita Tidak Jauh Dari Sini Dan Juga Dari Ulangan Kita Yang Kemarin Ujian Ulangan Kita Jadi Nanti Tentang Perkembangan Teori Atom Lalu Dia Tentang Penentuan Proton Elektron Neutron Elektron Valensi UH Kita Kemarin PH Kita Kemarin Lalu Menentukan Bilangan Kuantum Tapi Dari Setelah Kita Pandai Membuat Konfigurasi Elektron Dulu Demikian Anak-anak Usazah Barakallahu Fikun Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh